Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillah kembali lagi dalam acara kita. Ayo mengaji generasi cerdas, generasi Qur'ani. Baik kita lanjut. Kemudian di kata itu tadi ya. Wa akhor. Di situ wa akhor. Sebutin A nya langsung masuk wa akhor. Jangan wa akhor. Tapi wa akhor. Seperti itu ya. Kemudian huruf ro. Di situ hukum bacaan huruf ro paling tidak ada dua. Ada terkik, ada tafhim. Kapan dibaca tebal? Contohnya seperti ini. Ketika ada huruf ro. Nah dan sebelum huruf ro itu ada huruf yang berbaris atas. Fatah atau doma. Dan kita berhenti di situ. Maka dia menjadi tebal, tafhim. Contohnya ini wa akhor. Ro nya tebal. Wa akhor. Tapi ketika huruf ro, sebelumnya ada huruf yang berbaris kasro. Maka ro itu tidak boleh dibaca tebal. Misal. Ini misal. Misalnya akhor itu, huruf baris kho itu adalah i. Maka akan dibaca wa akhir tipis. Ir tipis. Bukan akhir. Bukan. Ya. Seperti itu. Kemudian. Di situ kalau Al-Quran yang sama, biasanya di atas Al-Quran ada tanda baca berhenti. Di situ kalau kita ada kata kola. Ya. Kola itu sebenarnya singkatan. Singkatan dari al-waqful ula. Atau al-waqful ula. Berhenti lebih baik. Nah. Maka kalau ada tanda baca seperti itu. Berhenti di sini lebih bagus. Maksudnya. Jangan disambungkan. Misal. Wa akhor balil insan. Nah. Tidak. Maksudnya berhenti aja deh di sini. Itu lebih baik. Seperti itu ya. Kemudian. Balil insan. Nah. Kata-kata insan sebelumnya udah kita bahas ya. Udah ada. Insan. Ala nafsihi ala. Ala itu huruf lanya udah terjadi perubahan. Udah ada tanda tegak seperti angka 1 di huruf lanya. Itu menunjukkan dia adalah mat-tabiya'i. Juga. Ala nafsihi hi. Hi-nya juga panjang. H-nya di situ pastikan itu bukan H yang H. Tapi yang H. Jadi nafsihi. Seperti bukan nafsihi. Di situ dibaca juga dua harokat. Atau satu alif. Itu kenapa? Ada hukum bacaannya di situ adalah mat-sila. Qasira. Kenapa seperti itu? Sebenarnya itu adalah ha-domir. Ha-domir itu ha-kata ganti. Yang pernah belajar bahasa Arab. Ha-hum-ahum. Kayak gitu. Nah itu sebenarnya ha-domir. Artinya inya. Kayak gitu. Basira. Nah. Basira itu biasanya umumnya sering dibaca. Basira. Kalau kita baca basira berarti huruf sin. Kalau kita baca basira berarti udah huruf yang sin yang tebal. Nah maka di sini adalah basi. Basira. Seperti itu ya. Dua harokat. Karena ada ya mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris. Kasra. Kalau kita lihat di angka tempat berhentinya situ ada ada tanda huruf la. La itu sebenarnya artinya jangan dalam masyarakat. La. Jangan. Baiknya maksudnya apa? Jangan berhenti di sini. Lanjut. Nah seperti itu. Cuma bagaimana lantas kalau kita kehabisan nafas. Nah kalau tempat hukum bacaan yang berhenti seperti ini. Wajibnya itu sebenarnya gak wajib syarih juga. Ketika tak dilakukan berdosa. Tidak juga sebenarnya. Kalau kita udah kehabisan nafas. Berarti situ gak apa-apa. Cuma kita ulang lagi. Misal boleh. Misal di sini. Ala nafsihi basiratu wala alqa ma'a zhira. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Walau. Seperti sebelumnya itu udah kita temukan. Seperti kata yaum a'izin. Di ayat ke-13. Nah itu adalah matlayin. Ada wawmati. Sebelumnya ada huruf berbaris. Fatah. Walau alqa. Di situ ada lama tabi'i. Karena di atas huruf qa. Itu ada tanda baca seperti angka 1. Itu ciciri salah satu mat. Tabi'i. Kemudian na'a. Na'a itu udah huruf a'innya udah terdapat tambahan alif juga. Sehingga dia menjadi mat. Tabi'i juga. Zhira. Zhira itu yaumati. Kalau ketemu huruf yaumati. Dan sebelumnya ada huruf berbaris kasro. Itu juga merupakan mat. Tabi'i juga. Atau mat asli. Kalau misalnya ada yaumati. Sebelumnya ada huruf berbaris fatah. Maka itu matlayin. Seperti itu. Jadi sampai sini ya. Selanjutnya silakan untuk dibacakan. Ayat selanjutnya ya. Dari Latuharik. Ya. Silakan. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Latuharik bihi lisanaka lita'jalabi. Inna alayna jama'ahu wa qur'anah. Fa'idha qor'nahu fatta'bi' qur'anah. Ya syukurun ila lukhtina. Alhamdulillah telah dibacakan ya. Oleh sahabat qur'an kita yang di studio. Baik kita coba bahas. Nah disini. Yang pertama itu. Latuharik. La. Lanya panjang. La dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya berbeda jauh. Ketika dia panjang dan pendek. Contoh la seperti ini. La. Artinya jangan. Cuman kalau la nya arti pendek. La. Artinya sungguh. Jauh. Berbanding terbalik. Itu kenapa alasan ketika membaca Al-Quran. Hendaknya sesuai panjang pendeknya. Kenapa? Karena artinya nanti berubah. Wah kalau begitu sulit dong. Bukan sulit. Kitanya yang pengen belajar apa enggak. Sebenarnya enggak sulit. Nah seperti itu ya. Kemudian disini katakan. La tuhrarik. La tuhrarik. Sini huruf ha. Hanya perhatikan. Nah tadi ha nya udah bagus ya yang baca. Itu terkadang sering dibaca umumnya kita temukan. La tuhrarik. Kita enggak tahu nih ha yang mana ini. Maka tak kalah orang bisa membacakan dengan baik. Sebenarnya kita bisa menuliskan apa yang orang lain bacakan. Ketika bisa dibacakan dengan baik. Disini huruf ha nya semacam ha pedas kayak gitu ya. La tuhrarik. Orangnya dibaca. Tarkik. Tipis. Jangan kita baca. La tuhrarik. Rik. Rik. Jangan. Tapi tipis. Ro. Itu kalau tebal. Kalau berbaris atas. Kalau ro udah seperti ini berbaris bawah maka dibaca tipis. La tuhrarik. Rik. Nah ro nya semacam di ujung gigi. Rik. La tuhrarik. Nah seperti itu. Tipis. Terkik. Kemudian. Bihi. Nah bihi itu sebenarnya dua kata yang berbeda. Bi berbeda. Hi beda. Berarti hi disitu termasuk ha domir. Ha domir ha kata ganti. Maka dia menjadi mat silah kosirah. Dua rokat panjangnya. Sama seperti mat tobi'i panjangnya. Lisanaka. Sa. Udah tau ya disitu. Sa nya udah terjadi perubahan ya. Udah ditambahkan huruf alif. Maka dia panjang. Lisanaka. Lita' jalabi. Ain nya jelaskan. Lita' jalabi. Jangan kita baca. Lita' jalabi. Karena kalau dibaca. Lita' jalabi. Berarti disitu adalah. Hamzah yang sukun. Ataupun yang dimatikan. Tapi disini kan huruf Ain. Maka. Lita' jalabi. Seperti itu. Baik sahabat orang yang ada di rumah sedia. Nanti kita coba lanjutkan ya. Sudah ya. Satu ini. Terima kasih.